Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ceramah Sang Kiai. Semoga sehat selalu. Episode kali ini, kita akan menyimak ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ dengan judul Kebersihan Sebagian Dari Iman. Selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Sudara-sudara kaum muslimin rahimakubullah. Sesungguhnya, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk satu tujuan. Iaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dalam pengertian seluas-luasnya. Ini dijelaskan dalam satu ayat Quran Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Melainkan hanya untuk melaksanakan ibadah kepada aku. Selanjutnya, Kita hanya bisa melaksanakan ibadah kalau kita melaksanakan toharoh atau bersuci. Dan kita hanya bisa melaksanakan toharoh atau bersuci kalau kita memperhatikan tentang nazofah atau kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan ini. Bukan saja ia merupakan pokok dari kesehatan, Tapi juga dianggap merupakan bagian daripada nilai iman seseorang. Sehingga Nabi mengatakan, An-nazofatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Imamul Ghazali rahimahullah Membagi tingkat kebersihan itu dalam empat tingkat besar. Pertama oleh beliau dinamakan Membersihkan sesuatu yang zahir daripada hadas dan kotoran-kotoran. Membersihkan badan yang zahir. Ini merupakan prasarat agar kita bisa toharoh. Dan toharoh merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan ibadah. Sesuatu yang barangkali kita anggap soal sepele, Kecil, Tapi akan menentukan hal-hal yang besar. Kalau saudara toharohnya tidak betul, Maka berarti, Tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal ibadah merupakan tujuan daripada penciptaan makhluk bernama manusia ini. Membersihkan diri dari hadas dan kotoran-kotoran. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Tingkat yang kedua, Tathirul jawarihanil jarra'imi wal atham. Membersihkan seluruh anggota badan Dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Membersihkan anggota badan. Membersihkan tangan. Membersihkan kaki. Membersihkan lidah. Dari perbuatan yang mengandung dan mengundang dosa. Kalau sekedar membersihkan zohir tangan, Barangkali cuci tangan pakai sabun pun selesai. Tetapi membersihkannya dari Minal jarra'imi wal atham. Dari perbuatan yang mengandung dosa dan kesalahan. Ini merupakan tugas yang tidak ringan. Pada tahapan pertama, Kebersihan yang diajarkan kepada kita umat Islam Bersih badan dari hadas dan segala kotoran yang berbentuk najis. Itu merupakan modal dasar. Supaya kalau itu bersih kita bisa wuduk. Kalau sudah wuduk, kita bisa sholat. Dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Orang tidak mengerti sistem ekonomi menurut Islam. Barangkali di akhirat dia tidak akan disidang Allah. Karena itu masuk wajib kifaya. Tapi orang tidak betul membersihkan diri daripada hadas. Ini tanggung jawab individu. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Berangkat dari kebersihan Untuk menuju kepada yang maha bersih. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari kebersihan menuju ke yang maha bersih. Inilah perjalanan dari kehidupan manusia ini. Oleh karenanya. Dimulai itu dari pembersihan diri. Dari segala macam kotoran. Dari segala macam najis. Dan. Tidak usah. Terutama ada di remaja. Para pemuda. Tidak usah malu mengkaji masalah-masalah agama. Memulainya dari hal-hal yang mendasar. Kalau memang itu terpakai dalam kehidupan kita. Biasanya kalau diajak ngaji pikir bab apa. Hadas besar, hadas kecil lah. Itu mah dari dulu. Dari dulu. Ya memang agama itu dari dulu begitu. Bahwa mau diskusi soal Allah alam dan manusia. Silahkan. Bahwa mau berfilsafat tentang sistem ekonomi. Dan kebudayaan menurut Islam. Oke. Tetapi hal-hal yang mendasar dan terpakai. Dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dianggap remeh. Karena banyak hal-hal kecil yang kita remehkan. Pada akhirnya injelimat. Jadi urusan besar yang mencelakakan kita. Semuanya. Gedung yang paling tinggi pun selalu mulai dari fondasi dan lantai dasar. Tiang yang paling tinggi sekalipun mulainya rendah dulu. Begitulah kehidupan beragama yang besar ini dimulai dari kebersihan. Sampai Imam Ghazali memuat satu hadis dalam kitab Ihya beliau. Bunia dinu'alan nazofah. Agama ini dibangun di atas kebersihan. Nah kebersihan apa? Pertama kebersihan zohir. Jadi badan kita ini bersih dari ketempelan najis. Dari ketempelan hadas. Yang bisa menghalangi kita bersuci. Dan tanpa kesucian itu akan menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau itu sudah bersih, naik kepada kebersihan yang kedua sekarang. Lebih bersifat filosofis. Tathirul jawarih. Kalau badan sudah bersih dari kotoran-kotoran yang kelihatan. Sekarang bersihkan anggota badan dari kotoran yang gak kelihatan. Apa itu? Dosa, kesalahan, dosa itu kan bakal jadi daki. Tahu daki. Yang kalau sudah berkarat dalam hati, akan menjadi dinding yang membentengi dan membatasi kita dengan Allah. Apakah Allah jauh dari manusia? Tidak. Apakah Allah membatasi hubungan dengan manusia? Tidak. Yang membatasi manusia sendiri berupa lapisan-lapisan dosa yang dia kerjakan. Makin banyak dosanya, makin tebal dinding antara dia dengan Tuhannya. Dalam kondisi begitu, doa sudah jauh banget di Kabulin. Jadi kalau sudah berangkat dari kebersihan badan, melangkah yang kedua. Anggota badan bersihkan dari kotoran yang gak kelihatan. Apa itu? Anil jara'in dari perbuatan dosa. Tangan bersihkan. Makanya tidak cuma sekedar lewat itu. Lewat uduk saja kita sudah diajarkan. Ketika membasu dua tangan di awal wudu. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Wa'udzubika minasyukmi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu keberkahan di dua tangan ini, ya Allah. Supaya tangan ini dibawa dagang untung, dibawa bertani, panen, dibawa ngobjek, gul. Tangan yang membawa berkah. Wa'udzubika minasyukmi wal halakah. Saya berlindung kepadamu, ya Allah. Jangan sampai tangan ini membawa bencana dan kesialan. Dan kerusakan. Tangan panas namanya. Dewana nempunan mati. Pakai ngobjek, bantet. Pakai menempeleng orang mati. Tangan sial. Itu saja sudah mengarah kepada kebersihan. Dari kotoran-kotoran yang tidak kelihatan. Sudara-sudara dewasa ini, manusia disibukan oleh masalah pencemaran lingkungan hidup. Sehingga nampaknya benar-benar sudah gawat. Dunia ini satu wujud yang kecil ketimbang planet-planet lainnya, planet bumi kita ini. Dan kita bersyukur bahwa oleh Allah kita ditempatkan di bumi. Yang memberikan kita apa yang kita perlukan. Coba kalau kita tinggal di bulan atau di mares, unsur penunjang hidup kan tidak ada di sana. Jangankan untuk mengembang biakan keturunan. Untuk melangsungkan kehidupan saja sudah sulit. Bumi yang kita tinggali ini, planet dunia ini, pada dasarnya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Air untuk minum, tumbuh-tumbuhan untuk bernaung, untuk dimakan, hewan dan sebagainya. Tapi setelah masuknya era industri dan pemakaian alat-alat modern, mulai terjadi penyalahgunaan berbagai sumber daya alam, lalu terjadilah apa yang disebut pencemaran alam. Orang mulai cemas, orang mulai bingung, orang mulai panik bahkan di sebagian tempat. Ini apa ini? Berangkat dari tingkat kesucian yang kedua. Suci anggota badannya dari perbuatan dosa. Sudara hadirin yang saya hormati, hilangnya keseimbangan alam akan merugikan manusia. Dahulu ketika kita menghadapi musim banjir, orang bilang kepada saya, banjir pak, saya bilang iya. Tapi saya pikir-pikir bukan salah orang kok, salah air. Bukan salah air, saya bilang, salah orang. Salah orang bagaimana pak? Ia tempat air ditempatin. Giliran yang punya tempat datang, gak ngerti tempat gue loh, kenapa disini? Terjadilah yang namanya banjir. Artinya apa ini? Pemanfaatan dan penatakotaannya yang tidak terarap, sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Bumi tercemar, udara tercermar, air tercemar, tumbuh-tumbuhan tercemar, kemudian hewan ikut kena yang namanya pencemaran. Ini akibat apa? Akibat ulah daripada manusia juga. Apa sih yang menyebabkan orang lalu tidak bisa menahan diri, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan manusia itu sendiri? Jadi, saya lihat pertama, sifat rakus, tamak bin serakah. Sifat tamak dan rakus ini kan sering mendorong orang untuk menghalalkan segala macam cara. Dia rela menari di atas mayat orang lain. Dia mau senyum di atas tangisan orang lain. Dia mencari bahagia di atas penderitaan orang lain. Mengikuti sikap tamaknya, akhirnya rakus menghalalkan segala macam cara. Tidak terikat lagi oleh yang namanya nilai, norma, dan kaedah-kaedah yang harus dihormati. Perlu menipu, ya nipu. Perlu meras, ya memeras. Perlu membohongi orang, ya membohongi orang. Sikap tamak cenderung mendorong orang untuk menguras sumber daya alam, sehingga alam lalu kehilangan keseimbangannya. Ketika terjadi musibah, sesaran utama tentu manusia sendiri. Karena tamak orang tidak sanggup lagi menjaga anggota badannya. Tangan, sambil-ambilnya. Mulut, seomong-omongnya. Mata, selihat-lihatnya. Mulut, semakan-makannya. Perut, seisi-isinya. Tidak lagi selektif. Sedangkan kita orang Islam ini umat yang selektif. Bahwa kita makan, kita minum, kita berpakaian, seluruhnya dibatasi oleh pertanyaan. Yang saya minum ini, yang saya makan ini, yang saya pakai ini, yang saya usahakan ini, Allah rido apa tidak? Itu bedanya orang Islam dengan orang yang di luar Islam. Ada kaedah dan norma yang membatasi dia. Yaitu pertanyaan, Allah rido apa enggak? Bukan cuma mengejar keuntungan relatif. Bukan cuma mengejar keuntungan yang sedikit. Lalu menguburkan dan menentang hati nurani sendiri. Karena sikap tamat, orang tidak sanggup mengendalikan diri. Maka seluruh anggota badannya, lalu tidak terjaga lagi, anil jarraim, dari perbuatan dosa dan salah. Hilang sudah. Nah, orang begini, kalaupun dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tapi anggota badan lainnya tidak terpelihara dari perbuatan dosa, lah sama juga bohong. Ada sekecil enggak punya, ada sebesar enggak punya. Wuduk, sering, tapi nyolong jalan terus. Mulutnya, fitnah orang suka betul, gunjing orang, iya. Makan yang harum, iya. Nipu orang lain, iya. Itu namanya tidak menjaga anggota badan dari kotoran-kotoran yang abstrak. Ini yang saya lihat penyebab pertama, sikap tamat. Yang kedua, sikap materialistis. Ini merupakan pemacu paling utama, sikap materialistis yang ideologinya, biasanya ideologi perut ini. Hidup cuma isi perut. Karena itu materi tujuan utama. Kalau perlu nipu, nipu. Kalau perlu ngebohongin orang, ngebohongin orang. Kalau perlu korupsi, korupsi. Sampai sekarang ini bukan cuma buku, bahkan sampai kepada hak cipta, sampai kepada produksi, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan dakwah, masih terkena yang namanya bajakan. Dan yang aneh bahwa ya tahu itu barang bajakan, atau masih ada saja yang mau jual. Ini kalau tidak didorong oleh sikap materialistis, mengejar keuntungan relatif dengan menekan perasaan pribadi. Sudah merubikan orang lain, merubikan teman, tidak soal bahwa dia menari di atas penderitaan orang, bahwa dia senyum di atas bangkai saudaranya misalnya, bukan soal bagi dia. Yang penting target materi tercapai. Kalau sudah kemarilah cara berpikir orang, bukan saja dia menginjak hak agasi daripada orang lain, tapi dia sudah menjerumuskan dirinya sendiri. Mungkin dia orang macam ini terlepas dari pengadilan dunia. Tapi tidak seorang pun yang akan lepas dari pengadilan Qati Rabul Jali. Di mana akan diputar seluruh film kegiatan hidup kita, sejak dari yang sekecil-kecilnya, sampai kepada yang sebesar-besarnya. Apalagi di zaman di mana orang sekarang ini gampang nekat, merasa didlek, buntu, apalagi di belakang dilihat merasa ada bekinnya, jaluknya jadi naik, palaknya jadi besar, hidungnya jadi mekar, lalu membusungkan dada, timbul sikap sombong dan cenderung menganggap enteng kepada orang lain. Padahal kalau sudah ada kecenderungan menganggap remeh dan enteng orang lain, itu tandanya orang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Karena itu, Islam mengajarkan, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Belum sempurna iman kamu, sampai kamu cinta kepada saudaramu, sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri. Artinya apa ini? Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya tempelik, sakit enggak? Sakit. Saya pun begitu. Kalau orang lain tanpa salah di fitnah, sakit enggak dia? Sakit. Saya pun begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri saya, akan begitu juga kalau terjadi pada diri orang lain. Maka pertimbangannya adalah diri sendiri. Kalau sudah kesana cara berpikir orang, dia enggak brutal. Tidak lalu ingin mengejar keuntungan, karena sikap tamak dan rakus, lalu mengabaikan rasa persaudaraan, rasa persatuan, rasa solidaritas, yang penting uang masuk, perlu bajak-bajak, perlu jiplak-jiplak. Soal hak cipta orang lain tidak ada urusan, toh nanti bisa diatur segalanya. Ya mungkin. Mungkin di dunia bisa diatur. Tapi mampukah kita ngatur akhirat? Mungkin di dunia banyak pihak bisa kita kelabuin, tapi sanggupkah kita ngebohongin Allah? Mungkin banyak saksi ad-the-charge yang kita bayar bisa meringankan kita? Tapi sanggupkah kita mencari saksi ad-the-charge di akhirat nanti? Kejakinan semacam ini yang membatasi pola dan gaya seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Dia berupaya menjaga kebersihan setelah kebersihan badannya, kebersihan anggota badannya dari perbuatan yang mengundang salah dan dosa. Setelah sikap materialis, saya lihat lagi, yang mendorong orang tidak sanggup mengendalikan diri dan menjaga diri dari kotoran tadi, apa? Kita kabur dan kurangnya rasa malu. Kalau tidak, tidak punya rasa malu sama sekali. Ini membudayakan rasa malu zaman sekarang saya anggap penting ini. Di saat nilai bergeser, prinsip orang sekarang sudah prinsipin cuek sih. Kenal cuek? Cuek kenal gak? Sebodoh teing sama orang lain. Malah ada pepatah Arab yang saya lihat banyak dipakai orang sekarang. Bul ala zamzam fatu'araf katanya. Kencingi air zamzam nanti kamu terkenal. Artinya, kalau pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Sumur zamzam dikencingin, itu bakal terkenal seluruh dunia. Orang kenal, gila, benar tuh. Semur zamzam dikencingin. Terkenal tapi terkenal gak benarnya. Dan orang gak peduli benar apa gak benar. Yang penting, terkenal dulu. Istilahnya, biar tekor asal nyohor. Artinya, kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Pakaian, yang aneh-aneh. Rambut, yang aneh-aneh. Gaya jalan, yang aneh-aneh. Cara bergaul, yang aneh-aneh. Makin dianggap aneh, makin cepat terkenal. Kalau dulu kita dianggap aneh, kan malu, risih rasanya. Ris kan? Orang apa sih kamu pada ngeliatin gue ada yang gak beres apa? Sekarang malah sengaja dicari yang paling aneh dan demonstratif. Demonstratif. Membudayakan rasa malu ini, Saya anggap cukup mendesak zaman sekarang. So, ini termasuk salah satu sumber etika. Pejabat tahu malu. Pengusaha tahu malu. Organisasi tahu malu. Pemimpin tahu malu. Orang tua tahu malu. Anak muda tahu malu. Remaja tahu malu. Apalagi kalau mau bercermin kepada Rasulullah SAW. Imam Abu Ja'far al-Berzanji menceritakan akhlak Nabi itu. Wa kena sallallahu alaihi wasallam sadid al-hayat. Beliau orangnya sangat pemalu. Dari saking malunya saja. Pernah ketika remaja diajak memperbaiki Ka'bah naik ke atas. Jubahnya tersingkap angin. Kakinya kelihatan dengan orang di bawah. Beliau turun muka pucat merah keringat bercucuran. Karena kakinya kelihatan oleh orang di bawah. Padahal orang yang di bawah laki-laki semua malu. Saya lihat zaman sekarang malu nomor 18. Yang penting nyohor dulu. Kalau masih ada rasa malu kan masih ada yang masih ada semacam nilai yang harus kita indahkan. Tapi kalau sudah tidak rasa ada rasa malu. Tidak ada rasa menyesal. Tidak ada rasa telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu akibatnya kalau sudah kehilangan rasa malu. Sudara-sudara kaum muslimin yang berbahagia. Apa nasibnya agama umat ini? Kalau kita sudah kehilangan rasa malu. Perbuatan apa yang tidak akan negatif? Dan tidak akan mengarah setidak-tidaknya kepada perbuatan negatif. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu. Sudah tidak punya timbangan. Karenanya. Cuek. Tahu cuek? Sudah masa bodoh saja dah. Orang mau bilang apa kek? Yang penting kan untung. Yang penting kan duit masuk. Yang penting kan terkenal. Sehingga jangan heran kalau sekarang di kampung-kampung. Walau orang pakai baju kayak mau main tas di televisi saja. Padahal tidak kemana-mana. Jadi korban daripada yang namanya mode. Memang mode itu tidak bisa. Namanya mode siapa yang bisa melarang. Mode itu musim. Musim kan tidak bisa dilarang. Musim hujan. Bisa tidak dilarang? Tidak. Tidak bisa dilarang. Kalau sudah datang ya datang. Musimnya habis. Habis. Musim rambutan. Tidak bisa dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh musim rambutan. Ya tetap saja. Tapi kalau musimnya sudah habis. Ya habis. Mode juga begitu. Tidak bisa dilarang. Nanti gilirannya habis. Ya habis saja. Dulu pernah itu anak muda mode ya. Bikin celana bawahnya kecil benar. Botol saja tidak masuk. Emang lagi mode. Mode semuanya celana begitu. Habis musimnya. Habis. Raubah lagi ganti mode. Bawahnya lewat. Tutmurai katanya. Jangan botol. Monyet masuk. Mode ya habis. Habis. Taruhlah musim. Tidak bisa dilarang. Cuma sekurang-kurangnya kalau ada rasa malu. Kan kita bisa mantesin diri. Bisa mantesin diri. Ini yang penting. Sehingga. Halakam ru'un lam yakrif kodrohu. Kata orang. Celaka orang kalau tidak tahu kedudukan. Harga dirinya. Saya ini siapa. Tinggal di mana. Bawa gaya macam itu. Pantes apa enggak. Saya ini dagang. Teman saya juga dagang. Kalau dengan cara begini wajar apa enggak. Bagaimana masa depan daripada. Kekompakan kesatuan dan persatuan. Dia pencipta. Ini pencipta. Kalau saya jiplak hak ciptanya. Bagaimana nantinya. Tahu diri. Lalu ada ukuran. Timbul rasa malu. Nah kalau sudah kesalah. Sikap menghormati orang lain. Lalu pun timbul karenanya. Membudayakan rasa malu. Sebab syarat jadi orang. Kalau punya malu. Enggak punya malu. Kurang syarat jadi orang. Sudara-sudara. Kau muslimin. Yang berbahagia. Nah. Karena enggak ada rasa malu. Anggota badan sudah enggak terkontrol. Sudah. Dia punya kaki. Dia punya tangan. Dia punya panca indera lah. Tidak terjaga. Anil jarrah imi wal asam. Baik dari kotoran yang zohir. Maupun kotoran yang batin. Sekarang coba tengok. Bumi yang kita tinggali ini. Yang sekarang konon dilanda oleh pencemaran. Apa unsur penyebabnya? Macam-macam. Pertama. Areal yang tadinya untuk sawah. Perkebunan. Dicaplok. Dijadikan daerah perkotaan. Untuk membangun pabrik industri. Dan sebagainya. Jalan. Dan sebagainya. Akibatnya kan hilang keseimbangan. Apalagi kalau. Penataannya. Semrawut. Lalu apalagi. Terjadinya limbah logam. Terjadinya radiasi. Percobaan-percobaan nyuklir. Walaupun di bawah tanah. Contoh yang paling dekat sajalah. Misalnya. Fabrik batu baterai. Itu kan limbahnya dia buang. Ke sungai. Lalu sungai itu kan. Airnya meresap. Kalau tidak dimakan ikan. Limbahnya itu. Dia dihisap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah. Dari beberapa penyelidikan. Kemudian ternyata bahwa. Banyak tumbuh-tumbuhan. Menyimpan. Racun. Dari sebab radiasi tadi. Dan tumbuhannya atau hewannya. Nanti dimakan oleh manusia. Akibatnya. Akan kembali kepada manusia itu sendiri. Belum lagi yang namanya. Pencemaran udara. Pencemaran air. Di zaman sekarang orang sudah agak sulit mencari yang namanya air bersih. Masing-masing berlombak memperbesar jet pump. Menyerot sel. Kuat-kuatnya. Sudara hadirin yang saya hormati. Begitulah kalau manusia sudah kehilangan rasa malu. Dia cenderung melakukan dan menghalalkan segala macam cara. Untuk mencapai tujuannya. Dan kita sama-sama tahu. Inilah prinsip orang-orang yang anti Tuhan. Yaitu kaum komunis. Asal tujuan tercapai. Cara apapun saja. Halal. Dan kita tidak diajarkan semacam itu. Tingkat kebersihan yang ketiga. Menurut Al-Imamul Ghazali. Tathirul qalbi'anil akhlakil mazmumah. Menjaga kebersihan hati dari akhlak yang tercelak. Ini sudah tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini bisa kita ibaratkan seperti kerajaan. Yang menjadi raja adalah hati. Sementara seluruh anggota badan cuma sekedar prajurit pelaksana. Itu sebabnya dalam satu hadis dikatakan oleh baginda Nabi. Ala inna fil jasa di mudra. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau daging itu rusak seluruh tubuh akan ikut menjadi rusak. Dan daging itu tidak lain adalah hati. Hati adalah komandan. Jenderal. Sementara seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit pelaksana yang hanya patuh kepada komando jenderal. Kaki hanya bergerak kalau hati bilang jalan kau. Tangan hanya bergerak kalau dikomandoi oleh hati. Maka kalau hati baik seluruh anggota badan akan mengarah kepada yang baik. Tapi kalau hati rusak anggota badan akan mengarah kepada yang rusak juga. Tapi ini lalu tidak berarti orang harus berpikir terbalik. Kalau begitu yang penting hati kita baik kan. Tidak sembayang juga kalau hati sudah baik. Tidak apa-apa. Itu pemikiran yang paling keliru. Karena bagaimanapun kita dalam beragama ini kan punya standar. Punya ukuran. Standarnya siapa? Ya baginda Rasulullah. Beliau hatinya orang yang paling baik. Tapi tetap sholat. Beliau orang yang hatinya bersih. Tapi hukum halal haram tetap berlaku. Beliau orang yang hatinya sangat bening. Tapi tetap puasa Ramadan. Dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang itu standar namanya. Kalau merasa hati sudah bersih. Oh biar gue gak sembayang juga. Tapi hati kan bersih. Prinsip itu saja sudah menjelaskan ngeresnya hati. Sudara hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu. Membersihkan hati dari akhlak yang tercelak. Ini merupakan tugas utama. Bahkan. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Penyakit Zohir. Sangat jauh bedanya dengan penyakit hati. Nyakit batin. Apa bedanya? Pertama. Kalau penyakit Zohir. Biasanya kita yang punya penyakit. Lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit hati. Penyakit batin. Biasanya orang lain lebih tahu dari kita yang punya penyakit. Misalnya. Kita punya bisul di belakang. Itu penyakit Zohir kan? Kita tahu. Orang lain gak tahu. Enak. Teman datang. Bercanda. Dia tepak aja belakang. Sudah melintir-melintir kita. Dia gak tahu. Kita tahu. Penyakit Zohir. Kita yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit hati. Penyakit batin. Kadang-kadang orang lain lebih tahu. Kita yang punya gak berasa. Misalnya. Sobong. Ya. Kita gak berasa. Kita anggap wajar saja. Orang lain yang nilai. Sobong sih kamu. Hasut. Dengki. Kita anggap wajar. Orang lain bilang. Karangan hatimu. Hasut betul sih. Gak seneng lihat orang lain dapat nikmat. Tetangganya beli TV aja meriang. Sudara hadirin. Penyakit batin. Orang lain lebih tahu dari kita. Lalu apalagi bedanya. Kalau penyakit Zohir. Penyakit badan. Itu hanya merusak kehidupan dunia. Resikonya paling-paling mati. Tapi penyakit batin. Tidak hanya merusak kehidupan dunia. Ikut juga menghancurkan kehidupan akhirat. Sudara kena penyakit dunia. Penyakit Zohir ya. Taruhlah kanker. Misalnya. Taruhlah darah tinggi. Misalnya. Paling-paling mati. Itu saja. Dunia saja. Tapi kalau sudara terserang penyakit sombong. Ria takabur. Ujub. Sum'ah. Bukan cuma dunia. Di akhirat dia akan jadi racun yang menggeragoti amalan kita. Dunia akhirat. Dirusak. Penyakit sombong. Di dunia. Umumnya kan kita jarang mau berteman sama orang sombong. Menjauh malam. Sombong benar siapa teman lo. Begitu. Di akhirat. Al-Mutakabbir itu cuma Allah kok. Salah satu asma'uluhusna. Al-Mutakabbir Allah itu. Yang sombong. Yang pantas sombong. Cuma Allah. Al-Mutakabbir. Akulah yang paling besar. Makanya takabur. Itu asal katanya takabaro ya takabaru. Membesar-besarkan diri. Nggak besar aja. Gedein aja dirian dirinya. Sudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga. Kalau penyakit Zohir banyak dokternya. Apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini. Tinggal nyari aja dah. THT yang kanker yang tulang yang jantung yang macam-macam penyakit. Ada dokter spesialisnya. Tapi penyakit batin cuma agama dan kemauan dari orang yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Tanpa itu. Sulit. Sulit untuk dirubah. Tanpa dekat dengan agama. Tanpa kemauan yang kuat memperbaiki diri. Orang sulit terobati dari penyakit-penyakit batin. Makanya kalau para dokter sangat serius. Melakukan penyelidikan. Mencari penangkal obat. Penangkal penyakit yang hanya merusak kehidupan dunia. Apa kita nggak lebih sungguh-sungguh? Memusatkan perhatian. Mengobati penyakit yang kalau diserang penyakitnya bukan cuma dunia. Akhirat ikut bangkrut. Itu yang dinamakan dengan penyakit-penyakit batin. Sudara hadirin yang saya hormati. Ada lagi di zaman sekarang orang berpikir. Yang penting kan percaya saja sama Tuhan. Lalu hati baik sudah cukup. Kalau memang percaya kepada Tuhan dan hati baik cukup. Tidak perlu Allah sampai mengutus 25 rasul ke alam ini. Sebab tanpa rasul pun manusia bisa kok kenal Tuhan. Cuma Tuhan yang mana? Yang sebenarnya Tuhan atau cuma yang dipertuhan saja? Yang bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan. Tanpa mengutus rasul mungkin manusia percaya bahwa di luar kekuatannya ada super power yang manusia merasa bergantung ke sana. Lalu menegakkan tata cara peribadatan untuk menghormati sang super power tadi. Tetapi percaya kepada Allah itu kan tidak cukup cuma sekedar percaya saja. Lantas diiringi dengan pelaksanaan ibadah yang sasarannya untuk mencapai bersihnya hati ini. Sudara hadirin yang saya hormati. Jadi tingkat yang ketiga kebersihan yang diajarkan kebersihan hati. Biar badan kita bersih dari hadas kecil hadas besar tapi kalau hati kita kotor, ngeres, korengan hatinya. Tidak senang melihat orang lain dapat nekmat. Tidak senang melihat orang lain lebih maju. Takabur merasa diri paling besar. Ujub, ria, semua yang dikerjakan selalu pengen didengar orang, dilihat orang. To show only. Apa saja supaya dipuji orang, dilihat orang, didengar orang. Hilang keikhlasannya. Bersih anggota badannya tapi kotor hatinya. Ini kontras. Sebaliknya, hatinya bersih. Tapi badannya, hadas besar tidak kenal, hadas kecil apa lagi. Wah ya, bagaimana bisa berhubungan dengan Allah. Ong sebab kita ini, percaya kepada Allah kemudian berhubungan dengannya. Cara berhubungan dengan Allah bagaimana? Sudah diatur oleh Allah sendiri. Lewat prosedur yang namanya sholat. Tidak bisa kita bikin aturan sendiri. Kalau mau dekat dengan gubernur saja, harus ikuti aturan protokolnya gubernur. Mau dekat dengan presiden, ikuti aturan yang diatur oleh protokolnya Bapak Presiden. Ingin dekat dengan Allah, boleh pakai prosedur yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Lewat Quran, lewat contoh dari Rasul. Melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat. Melalui berbagai ibadah yang standar contohnya adalah Rasul. Jadi kalau hati sudah baik, lalu sembahyang boleh berhenti, mestinya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Iya kan? Sebab beliau hatinya paling baik. Nyatanya tidak pernah berhenti. Kalau hati sudah baik, lalu hukum halal-halam tidak berlaku. Beliau tidak perlu menggunakan hukum halal-halam. Itu standar kita. Jadi saudara jangan terkecoh di zaman sekarang ini ada orang yang namanya Talfik. Mengambil yang enteng-enteng saja. Menegakkan benang besmasa, percaya sama Tuhan juga cukup dah. Sudara hadirin yang saya hormati. Kepercayaan itu memang modal dasar, tapi setelah percaya, mau apa? Tentu ada tindak lanjutnya, dan Allah sudah memberikan bimbingan. Aku tidak ciptakan kau manusia. Kecuali untuk menyembah kepada aku. Cara menyembahnya bagaimana? Tuh, lihat bagaimana Nabi Muhammad menyembah aku. Pakai takbiratul ikhram kan? Pakai diri, pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, pakai duduk di antara dua sujud. Begitu cara menyembah. Tidak bisa kita bikin model-model. Ah, nyembah Allah kan yang penting hubungan ke Tuhan. Duduk aja dah melongok, madak-mulon dua jam. Itu sih bukan nyembah, itu kesurupan namanya. Sudara hadirin yang saya hormati. Tata cara kita melaksanakan ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa. Berangkat dari yang bersih, menuju kepada yang maha bersih, dengan cara yang bersih. Alangkah indahnya agama kita ini. Tidak hanya kebersihan zohir, tapi juga kebersihan batin. Orang cuma bilang kebersihan pangkal kesehatan. Islam tidak cuma itu, kebersihan bagian daripada iman. Apa yang lebih mahal daripada iman? Sudah taruh hanya iman itu. Jadi tandanya orang beriman, ya bersih. Kita kan cuma baru slogan saja, gede-gede di depan masjid, tulisan besar-besar. Anna sobatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kadang kita masuk ke dalamnya, bukan main. Kebersihan yang tidak sesuai dengan temanya, kadang-kadang di sebagian tempat. Cuma baru slogan besar-besar, tulisan gede-gede, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kita sendiri dalam realitanya, tidak menyadari. Demikian besar Islam memperhatikan masalah kebersihan ini. Oleh karena itu, sudara, yang ketiga ini berat menjaga kebersihan hati dari akhlak yang tercelak. Caranya bagaimana? Menurut tuntunan orang-orang sufi, ada tiga jalan. Pertama yang disebut taholli. Yang kedua yang dinamakan taholli. Dan yang ketiga dinamakan taholli. Beda ha, ha, dan jim. Pertama ha, ada titiknya kan. Yang kedua ha, titiknya hilang. Yang ketiga ada titik lagi jim. Taholli, artinya mengosongkan hati dari sifat yang tercelak. Taruhlah kita belum bisa sabar, tapi marah, kurangin. Taruhlah kita belum bisa jujur, tapi bohong, kurangin. Orang yang gak bohong belum tentu jujur loh. Ya, gak bohong itu belum tentu jujur. Sebab ada orang gak mau bohong, tapi gak mau menyampaikan apa adanya. Bohong sih gak, cuma apa adanya gak dia sampein. Sudara hadirin yang saya hormati, itu yang disebut taholli. Mengosongkan diri dari semua sifat yang tercelak. Suka nipu orangnya dibuang. Suka ngerugiin orangnya dibuang. Takabur, ria, sombong, dibuang. Itu yang namanya taholli. Mengosongkan diri dari semua sifat yang tercelak. Kalau itu sudah tidak ada, lalu taholli. Hiasi hati yang sudah kosong dari sifat yang tercelak tadi. Dengan sifat-sifat yang terpuji. Begitu takaburnya hilang, muncul tawadu rendah hati. Begitu riaknya habis, ikhlasnya timbul. Begitu kufurnya hilang, syukurnya muncul. Tahalli namanya. Jadi ibarat rumah, habis kita sapuin, kita pajangin. Dekorasiin, didekor lah. Taruh yang pantas ini potok di mana. Sebab bagus pun kalau gak pada tempatnya, tentu tidak baik jadinya. Nah, kalau sudah tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Tajalli. Nanti akan nampak kekuasaan Allah di hadapan kita. Diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Satu keistimewaan dari Allah SWT. Dan cerminnya itu hati, saudara-saudara. Kalau itu kotor, sudah kotor yang lain. Anggota badan ini cuma sekedar prajurit yang hanya patuh kepada komandan. Dan komandannya adalah hati. Raja dalam kerajaan tubuh manusia. Iya, tapi hati kan gak kelihatan, Pak, bagaimana nilainya. Yang tidak kelihatan bisa dinilai. Bisa. Dari mana? Ya dari anggota badan ini. Soal hakikatnya memang terserah Allah. Tapi kita lihatkan zohirnya. Karena anggota badan yang kelihatan, toh, digerakkan oleh hati. Jika hati itu baik, maka dia akan mengarah kepada gerak-gerak yang baik. Tapi jika hati itu jahat, tentu anggota badan ini pun akan mengarah kepada gerak dan perbuatan yang jahat juga. Nah, kemudian tingkat kebersihan yang tertinggi, yang terakhir, yang keempat. Membersihkan diri, membersihkan seluruh rahasia, dari yang selain Allah. Nah, ini sudah kelasnya para ambiya ini. Membersihkan diri dari yang selain Allah. Nah, apa orang kayak begini sudah gak perlu dunia? Perlu. Tapi ala kadarnya dan dunia dia gunakan penunjang jalan menuju Allah. Semua kegiatan hidupnya tujuannya sudah Allah saja. Dan memang itu idealnya. Menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup kita. Cari nafkah buat apa? Kasih makan anak istri. Kenapa kasih makan anak istri? Kewajiban. Dari siapa? Dari Allah. Itu kan namanya tujuan akhirnya Allah. Walaupun secara zuhir kita katakan, saya cari nafkah buat anak istri kok. Tapi itu perintah Allah. Jangan menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari kegiatan hidup kita. Nanti akan tergelincir dari norma-norma akidah yang seharusnya kita yakini. Membersihkan diri dari yang selain Allah. Menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Dan itu sesuai dengan kontrak kita. Ibadahku, hidupku, solatku, matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Sehingga walaupun kita mencari nilai-nilai dunia, memang tujuannya untuk menunjang kehidupan akhirat. Makanya Allah pesan dalam satu ayat. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Cari akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan menebarkan kerusakan di permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menebarkan kerusakan di permukaan bumi ini. Jelas sekali ayat ini. Disamping menganjurkan adanya keseimbangan dalam kehidupan kita. Tetapi stresnya tetap saja. Cari akhirat. Namun jangan lupakan bagianmu pada kehidupan di dunia ini. Sudara, apabila empat fase kebersihan ini kita telusuri. Kemudian kita amalkan. Pada tahapan pertama, berusahalah. Supaya kita jadi orang yang bersih baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Syukur kalau saudara misalnya sudah biasa hidup membiasakan mempunyai wudu dalam hidup ini. Sebab tidak cuma untuk sholat. Utamanya memang itu. Tapi mau pergi dagang wudu dulu, bagus. Mau berangkat kerja wudu dulu, bagus. Untuk sesuatu yang tujuan yang bersih, harus kita mulai dari sesuatu yang bersih juga. Nah, dari situ kita lalu meningkat. Berusaha menjaga kebersihan anggota badan. Berusaha. Supaya tangan ini jangan mengundang dosa. Supaya mata ini jangan mengundang dosa. Supaya kaki ini tidak melangkah ke tempat yang bisa membawa dosa. Supaya perut ini tidak kemasukan barang yang mengandung dosa. Baru kalau sudah begitu pada tahapan yang ketiga, hati. Itu sudah klimaksnya. Kalau dia sudah berakar, menjadi hati yang bersih dari akhlak yang tercelak. Itulah nilai kebersihan yang paling ideal di dalam kehidupan kita. Ternyata teori mensana inkorpore sano katanya. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Tidak selamanya benar. Buktinya apa? Bang maling sekarang badannya sehat-sehat kok. Siapa bilang kalau badan sehat lalu akal sehat? Tidak mesti. Katanya akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Belum tentu juga. Buktinya yang jadi maling badannya sehat-sehat. Tapi hatinya kok ngeres. Ini berarti bahwa memang kebersihan itu harus berangkat dari hal yang mendasar. Untuk sampai kepada puncaknya membersihkan hati. Di situ sumbernya karena hati sekali lagi merupakan raja dalam kerajaan tubuh manusia. Kalau rajanya sudah angkara murka. Kalau rajanya sudah biadab. Maka seluruh rakyatnya anggota badan ini akan mengarah kepada yang biadab juga jadinya. Tetapi lagi-lagi. Bahwa usaha pembersihan hati ini harus melalui jalan yang telah dicontohkan oleh standar dalam kehidupan beragama. Yaitu Nabi kita Muhammad. Itu saja patokannya. Beliau sholat. Kita sholat. Beliau puasa. Beliau puasa. Beliau zakat. Kita zakat. Jadi kalau orang sudah mengaku hatinya sudah bersih tahu segala apa saja. Tapi enggak sholat. Oh enggak cocok sama standar. Enggak usah diikutin kan gitu dong. Jadi ada barometer. Oh ngakunya Mbah Anok, Menter Anok, tahu keadaan orang. Puasa enggak Ramadan? Taga, enggak cocok sama standar. Enggak cocok sama standar. Itu saja. Gampang kok kita punya barometer. Ada ukuran. Kalau orang sekarang ini gampang dikelecein sih. Apalagi dia enggak punya standar. Udah telap bener. Sudara hadirin yang saya hormati. Standar dalam kehidupan beragama. Tidak lain bagi Nabi. Taruhlah kita belum bisa ikut sholat seperti sholatnya beliau. Taruhlah belum bisa sabar seperti sabarnya beliau. Taruhlah belum bisa melaksanakan tahajud seperti tahajudnya beliau. Tetapi yang belum bisa dicontoh seluruhnya kan tidak perlu ditinggal semuanya. Apalagi lalu mencelak. Seperti dulu zaman anak-anak ada cerita. Serigala pengen makan buah anggur. Tinggi. Lompat. Jatuh lagi. Lompat. Jatuh lagi. Enggak bisa tercapai itu anggur. Akhirnya putus asa. Kecewa. Kemana-mana dia pergi. Ngomong sama semua binatang. Anggur pahit. Anggur asem. Anggur pahit. Anggur asem. Padahal bukan anggur yang pahit. Dia aja yang kagak bisa ngambil. Akan selalu ada di masyarakat tuh manusia yang mentalnya begitu. Dia pengen begitu. Enggak bisa. Sama yang bisa dia sirikin. Akan selalu ada di masyarakat manusia yang punya mental begitu. Dia pengen begitu. Kagak bisa. Sudah setengah mati. Enggak bisa juga. Sama orang yang bisa. Wah siriknya bukan main. Hasutnya bukan main. Sama serigala tadi. Pengen makan buah anggur. Udah metik. Enggak bisa. Pidato kemana-mana. Anggur lah pahit. Emang kemampuannya aja yang gak sampai ke sana. Pakai anggur pahit. Anggur asem. Orang menghina sesuatu bukan karena sesuatu yang dihina itu. Jelek. Tapi karena dia enggak bisa berbuat begitu. Lalu yang lebih celaka lagi. Mempengaruhi orang supaya berpendapat begitu. Kayak serigala tadi. Udah dia kesel sama orang. Orang lain dia undang supaya kesel juga mata orang. Enggak bener ini. Marahan pakai ngebon. Akan selalu ada di tengah masyarakat. Orang yang punya mental. Yang disebut rationalization itu. Rationalization. Penyakit kejiwaan itu sebenarnya. Dia pengen punya televisi. Sengah mati. Enggak bisa juga. Tetangganya bisa duluan. Abis dia katain. Emang dia miara tuyul. Sudah macem-macem. Sudara hadirin yang saya hormati. Jadi sekali lagi. Kita berangkat dari standar. Kalau sama dengan standar. Mari kita ikuti. Kalau tidak sama dengan standar. Berpikirlah lebih jauh lagi. Karena agama ini ajarannya jelas. Yang jadi contoh dalam pelaksanaannya. Juga jelas. Jangan dalam kejelasan. Lalu kita cari yang remeng-remeng. Dan samar-samar. Apalagi di zaman. Dimana orang sekarang mudah kehilangan pegangan hidup. Dalam kondisi kalut. Nyari pegangan. Ya orang kalau lagi hanyut dikali. Rumput juga dia pegangin. Dia tahu rumput lemah. Gak akan kuat. Nahan bobot badan yang berat. Tapi karena lagi perlu. Tahu dia pegang juga. Ini kan cermin dari jiwa manusia. Dalam keadaan goncang. Dia perlu pegangan. Ya untung kalau ketemu yang baik. Kalau enggak sepegang-pegangnya. Sudara hadirin yang saya hormati. Jadi dengan demikian. Kita ambil kesimpulan. Pertama. Islam agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Baik itu kebersihan zohir. Lebih-lebih lagi kebersihan batin. Yang kedua. Dalam Islam. Kita berjalan menuju zat yang maha bersih. Karenanya harus bertolak dari kebersihan. Yang ketiga. Kebersihan diawali dengan hal yang paling mendasar. Kebersihan pribadi. Lalu nanti kalau sudah mengarah kepada anggota badan. Itu sudah termasuk menjaga kebersihan kolektif. Bermasyarakat. Artinya kalau anggota badan kita sudah terpelihara dari perbuatan dosa. Artinya kan kita sudah menjaga diri. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai membuat onar di masyarakat. Jangan sampai menimbulkan kerugian kepada sesama. Itu sudah mengarah kepada dampak kehidupannya dalam masyarakat. Kalau yang pertama tadi. Tingkat kebersihan pertama. Individu. Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang kedua. Tak kalah bersih anggota badan dari perbuatan dosa. Ini sudah mengarah kepada menjaga ketenangan dalam masyarakat. Ya, masyarakat kita. Yang petani, masyarakat petani. Yang pedagang, masyarakat pedagang. Yang mahasiswa, masyarakat mahasiswa. Yang politikus. Masyarakat politikus. Yang seniman, masyarakat seniman. Masing-masing pihak menjaga anggota badan dari perbuatan yang bisa berbuat dosa. Itu sudah termasuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan bersama. Nah. Kalau sudah sampai kepada puncaknya. Pembinaan pribadi. Pembersihan hati. Dari sifat-sifat yang tercelah. Kemudian menghiasinya. Dengan sifat-sifat yang terpuji. Untuk mencapai satu mahkam yang tinggi. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin. Dengan pendidikan. Dengan pangkat. Dengan harta. Kita bisa berlomba mencari kedudukan di dunia. Tapi kedudukan di sisi Allah. Hanya bisa dibeli. Dengan prestasi ibadah. Yang prestasi ibadah itu. Akan membentuk hati yang baik. Jadi. Dengan kata lain. Antara pelaksanaan ibadah dengan hati yang baik. Itu berkaitan. Kalau tidak. Salah satunya sulit untuk terwujud. Artinya. Dari hati yang baik. Timbul semangat ibadah. Dari semangat ibadah. Hati lalu menjadi baik. Ada semacam interaksi. Oleh karenanya saya berharap. Dari pertemuan kali ini. Marilah kita sama-sama menjaga diri. Baik dari kotoran zohir. Maupun kotoran batin. Menjaga kebersihan. Kebersihan diri. Rumah tangga. Lingkungan. Masyarakat. Bangsa dan negara kita. Demi untuk kemaslahatan bersama. Sekian dan demikianlah. Dan pada akhirnya. Sebagai urayan penutup. Al-Baqarah 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhal ladzina amanu. Kulu min tayyibati ma razaknakum. Washkuru lillah. In kuntum iyahu ta'budun. Baik orang-orang yang beriman. Makanlah kamu. Dari yang baik-baik. Dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepadanya. Dan hanya kepadanyalah. Hendaknya kamu menyembah dan beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Semoga kita bisa mengambil inti sarinya. Terima kasih sudah menyimat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.